Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi tips sedikit tentang pengalaman saya kemarin waktu ngerakit salah satu kit power amplifier nah ini masalahnya agak sedikit aneh lor bisa dibilang aneh dan juga agak sedikit lucu karena power yang saya rakit itu semuanya sudah normal maksudnya semuanya itu sudah benar gak ada yang salah gak ada yang kebalik komponennya juga semua bagus tapi ketika di cek itu suara dari power amplifiernya itu dia suaranya itu seperti robot lor ngerti kan ya suaranya itu seperti suara robot tapi ketika di powernya itu ditekan seperti ini ditekan ke bawah suaranya normal ketika dilepas seperti ini suaranya kembali lagi seperti suara robot gitu suaranya gak jelas dan cacat lah gitu suaranya tapi ketika ditekan seperti ini ya kitnya itu bunyinya normal enak lagi gitu nah itu saya sempat bingung lor ya itu saya cari permasalahannya sampai 2 atau 3 hari itu gak ketemu karena emang semua semua komponen ya itu saya cek mulai dari transistor elko dan lain sebagainya resistor-resistor itu saya cek semua gak ada yang rusak gak ada yang keliru gak ada yang kebalik masangnya misalkan elko itu sudah fix 100% tapi ketika dicoba itu seperti itu lor ternyata saya ganti lor ya salah satu transistor transistor fast transistor fast itu yang MCE itu ya yang MCE 340-350 transistor fastnya itu salah satu transistor itu saya ganti saya ganti terus saya pasangkan ternyata langsung normal suaranya gitu padahal transistor tersebut sebelumnya saya cek itu normal lor dan transistornya itu transistor yang bisa dibilang baru enggak bukan transistor bekas cabutan terus saya pakai itu enggak transistornya itu baru dari toko saya pasang tapi suaranya cacat tapi kalau saya cek juga itu enggak enggak rusak bagus itu aneh lor menurut saya itu apa ya jadi yang namanya transistor ya itu karena mungkin pabrik itu produksinya itu banyak mungkin ada salah satu transistor itu ya emang dia itu apa namanya cacat gitu ya emang dia tuh rusak gitu padahal enggak rusak tapi rusak gitu aneh lor padahal kalau kita cek itu dia normal tapi ketika dipasang itu menjadikan power amplifier kita itu enggak bisa bunyi normal apalagi transistor fast ya yang mana transistor fast itu emang fungsinya sangat vital terhadap power amplifier jadi ketika transistor tersebut bisa dibilang cacat ya itu langsung berpengaruh suaranya langsung ambiar suaranya langsung rusak gitu gara-gara cuma satu transistor gitu jadi misalkan tulur-tulur punya masalah pada power amplifier ya jangan jangan gimana ya jangan berpatokan sama transistornya itu bagus atau enggak lor karena emang kalau transistor kita cek itu bagus ternyata dia enggak bagus juga ada ternyata transistor seperti itu jadi emang harus diganti lor gitu jadi enggak 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 apa namanya enggak mesti atau enggak belum tentu gitu kalau transistor yang bagus itu ternyata dia bagus gitu ternyata bisa juga di cek bagus ternyata dia itu sebenarnya transistor yang rusak gitu aneh lor tapi kalau itu sih saya rasa kita butuh ketelitian lor butuh ketelitian dan juga apa namanya mencoba terus gitu karena emang aneh lor gitu karena emang kalau transistor itu bagus ya ternyata rusak itu ya bingung gitu mau gantinya itu bingung gitu itu sih yang saya rasakan beberapa hari yang lalu ketika saya merakit salah satu gate power amplifier itu saya baru sekali itu sih lor apa namanya mengalami hal seperti itu jadi misalkan dulur-dulur punya masalah ya terutama kalau power amplifier nya itu suaranya itu suaranya itu serak atau mungkin suaranya cacat itu mungkin ada salah satu transistor yang mungkin kualitasnya kurang gitu tapi kalau transistor rusak bener-bener pure rusak itu power amplifier tidak ada suaranya lor suaranya itu cuma dengung jadi cuma deng seperti itu nah kalau bunyinya seperti itu itu fix 100% transistornya ada yang short atau ada yang rusak tapi kalau power amplifier nya itu ada sinyalnya itu masuk bunyinya itu ada cuma misalkan bunyinya seperti robot atau mungkin suaranya kecil suaranya serak nah itu bisa jadi disebabkan oleh transistor apalagi transistor fast lor ya nah itu harus tahu jadi dulur-dulur kalau rakit power amplifier saya rasa sih harus mengetahui ya posisi transistor fast nya itu ada dimana karena fungsi dari transistor fast itu sangat vital dan sangat berpengaruh besar lah pada power amplifier nah misalkan saya contohkan di kit ini ya ini OCL 150 Watt nah ini TR final kalau ini TR driver nah ini transistor fast nya itu disini transistor fast itu dia cuma satu ya eh nggak harus satu sih ada juga kalau driver nya simetris itu dua tapi di OCL ini satu nah ini tipenya D438 misalkan di misalkan di OCL 504 transistor fast nya itu ini MCE340 gitu yang ini ya jadi ini transistor ini tuh kalau bisa harus bener-bener dicarikan yang bagus gitu lor terus kalau ada masalah apapun misalkan semuanya sudah di cek bagus tapi power nya masih masalah coba diganti TR fast nya misalkan dulu-dulu ngakit driver sudah bagus DCO bias bagus cuma suaranya agak serak atau suaranya itu cacat sedikit ya nah itu langsung saja diganti transistor ini transistor fast pasti nanti langsung celing gitu karena kalau masalah transistor ini emang sangat-sangat signifikan lah ini perannya ataupun hasilnya terhadap power amplifier gitu jadi jangan jangan sembarangan kalau milih TR fast nah itu silur mungkin tulur-tulur ada juga yang pernah mengalami misalkan kejadian aneh ya saat ngerakit power amplifier seperti yang saya alami atau mungkin punya keanehan lain gitu misalkan apa gitu kan silahkan tulis di kolom komentar lor ya barangkali nanti bisa jadi bahan belajar bagi teman-teman yang masih pemula atau yang lagi belajar gitu jadi di channel ini ya kita apa namanya enggak bukan saling menggurui sih tapi lebih tepatnya saling share pengalaman dan juga share cerita yang pernah kita alami saat market power amplifier gitu karena emang yang namanya masalah pada power amplifier itu emang kadang gimana lor ya ngejelasinnya itu sulit lor misalkan power amplifier yang DCO nya tinggi ya itu banyak sekali kan faktornya itu jadi enggak bisa diterangin secara spesifik oh karena ini karena itu enggak bisa lor karena emang faktornya itu banyak banget karena emang namanya power amplifier itu kan eh apa namanya saling berkaitan ya satu sama lain itu saling terhubung gitu jadi misalkan ada salah satu orang DCO nya tinggi karena eh misalkan karena masalahnya itu masalah apa gitu nah bisa jadi di orang lain itu masalahnya bisa jadi masalah lain kan eh beda gitu misalkan karena TR nya jelek atau misalkan karena resistor nya itu salah nilai itu kan bisa menyebabkan DCO juga tinggi gitu jadi yang namanya permasalahan pada power amplifier itu kalau enggak bisa dijawab secara spesifik gitu ya mungkin bisa dijawab dibantu jawab bisa tapi mungkin untuk penyelesaiannya penyelesaian akhirnya itu eh akan ditemukan oleh dulur-dulur sendiri gitu jadi kalau bertanya pada orang lain paling cuma orang lain itu cuma apa menceritakan pengalamannya gitu atau mungkin menunjukkan beberapa petunjuk gitu tapi nanti untuk masalah intinya itu yang nemuin ya dulur-dulur sendiri gitu jadi nggak bisa lah kita kalau mengharapin tanya sama orang tentang power amplifier tentang satu masalah ditunjukkan masalahnya langsung celing gitu langsung kelar itu saya rasa sih kecil kemungkinannya karena emang power amplifier ini sangat apa enak sangat sulit untuk dijelaskan gitu kalau pengen bisa ya harus memang benar-benar harus belajar sendiri harus praktek gitu karena kalau cuma tanya itu saya rasa sih nggak bisa berkembang ya oke lor ya terima kasih sudah nonton video ini semoga ada manfaatnya kita akan sambung di video-video kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai josh